Intro Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diminta mengeluarkan status darurat kesehatan untuk pasar ikan arombai kota Ambon Aksi demonstrasi mahasiswa Unpati Ambon menolak belu berakhir ricu Intro Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai anda di Sirabu 24 Juli 2019 bersama saya Novita Bonara Saya Henry Nanowi, kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya Intro Saudara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Unpati berdemonstrasi menolak badan layanan umum yang diberlakukan di universitas Aksi demo diwarnai pembakaran bahan bekas dan lemparan batu oleh demonstran Intro Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Universitas Patimura pagi tadi bertemo di depan kantor registrasi mereka menolak badan layanan umum yang dijalankan di Unpati Pemberlakuan badan layanan umum menurut mereka dilakukan secara sepihak Pemberlakuan badan layanan umum ini juga berdampak pada mahasiswa yang tidak mampuk Mengingat pemberlakuan ini berdampak pada mahalnya biaya pendidikan dan kewajiban membeli modul pelajaran Demonstrasi yang awalnya berlangsung aman tiba-tiba berubah ricuh diawali aksi bakar ban di depan pintu masuk kantor registrasi Unpati Aksi bakar ban yang dilarahi petugas keamanan kampus akhirnya berguntut adu mulut kantor petugas dan pendemo Meresponsifikasi demo wakil rektor 1 dan 4 yang pati menemui pendemo itu dimana kami membatalkan ini semuanya kepada artis pak bicara saja bicara saja uang mahasiswa yang baik tidak ada kepolisian yang baik tidak ada kepolisian yang baik tidak ada kepolisian yang baik jangan bicara kayak gitu janganlah tanya bebaik saya dari tadi bilang saya tanya kenapa pak bawa pelisi disini Aksi demo mahasiswa ini semakin memanas tatkala para wakil rektor ini menemui mereka adu mulut tidak terlakan antara mahasiswa dan pejabat rektor demonstrasi berujung dengan aksi pelampuan batu oleh mahasiswa ke arah kantor registrasi selamat menikmati selamat menikmati ketika 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 Sementara itu saudara, puluhan kader himpunan mahasiswa Islam kembali berdemonstrasi di kantor Bupati Seram Bagian Timur selasa pagi. Aksi lanjutan ini berlangsung tanpa kericuhan seperti aksi sebelumnya Sabtu lalu. Puluhan kader himpunan mahasiswa Islam atau HMI Cabang Seram Bagian Timur kembali berdemonstrasi selasa pagi di Bula. Aksi kali ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan Sabtu pekan lalu. Demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 10 pagi ini dikawal aparat kepolisian dan satuan polisi Pamung Praja setempat. Para demonstran mendatangi kantor Bupati guna menyampaikan tuntutan mereka yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah saat demonstrasi Sabtu lalu karena terjadinya kericuhan. Setelah beberapa saat berorasi di depan kantor Bupati, perwakilan demonstrasi di Undang Bupati Abdul Mukti Kiliobas untuk bertemu di ruang kerjanya. Di hadapan Bupati, demonstran yang diwakili Sekretaris HMI Cabang Seram Bagian Timur, Jamar Rumata membacakan tuntutan mereka. Mereka menyorot perbaikan di sejumlah bidang diantaranya lambannya roda perekonomian serta rencana pembukaan lapangan kerja baru yang tidak terjalisir sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Mereka juga mendesak Bupati mengevaluasi sejumlah OPD terkait pengolahan aset daerah. Mereka mendesak Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur segera menstabilkan perputaran ekonomi yang semakin melemah di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam waktu 30 hari atau 1 bulan semenjak tuntutan ini disampaikan. Kedua, HMI Cabang Seram Bagian Timur, Mereka mendesak Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dan Wakil Bupati segera mewujudkan janjinya yang sudah diterterah dalam visi misi salah satunya yang diciptakan 5.000 lapangan kerja. Setelah menyerahkan tuntutan kepada Bupati, para pendemo kemudian membuarkan diri secara tertib. Dari bulan Seram Bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Saudara lembaga perlindungan konsumen siap menerima pengaduan dampak bakteri ekoli dari ikan yang dijual di pasar Arumbai Mardika. Ketua LPK Provinsi Maluku, Sunar Dianto mengatakan pasar ikan Arumbai saat ini tidak higienis untuk menjual ikan kepada warga Kota Ambon. Menindak lanjuti temuan bakteri ekoli akibat pencemaran air laut di kawasan pasar ikan Arumbai, lembaga perlindungan konsumen membuka pengaduan bagi warga Kota Ambon yang mengalami dampak bakteri ekoli. Ketua LPK Provinsi Maluku, Sunar Dianto menyatakan, pembukaan call center sangat penting dalam melindungi para konsumen yang mengkonsumsi ikan di pasar Arumbai. Apabila ada aduan, pihaknya siap melakukan penyelidikan tuntas, bahkan melakukan gugatan kepada para pihak yang merugikan konsumen di Kota Ambon. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, LPK berkewajiban melindungi hak konsumen diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memang merasa dirugikan dalam hal ini, merasa dirugikan terkait dengan mengkonsumsi ikan di pasar Arumbai, ataupun keluhan-keluhan apapun terkait dengan masalah konsumen, segera melaporkan ke kami di call center kami, terutama call center kami itu 0821-9936433, atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Yesudarso No. 8. Itu terkait dengan konsumen yang merasa dirugikan, ataupun kesehatannya terganggu setelah mengkonsumsi ikan di pasar Arumbai. Nanti kami bersama-sama akan menangani perkara tersebut, karena memang ini kami melihat sudah terlalu seakan-akan pemerintah berdiam diri, karena cukup waktu kami datang ke sana itu cukup kotor, tidak higienis lah, dinyatakan sebagai pasar, karena itu sangat tidak bagus menurut kami sebagai lembaga perlindungan konsumen. Sunardianto berharap pemerintah kota maupun provinsi Maluku dapat mengatasi persoalan bakteri E. coli di pasar Mardika, dengannya masyarakat yang mengkonsumsi ikan segar yang dijual di pasar tersebut terlindungi. Panile Tahit melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku meminta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyatakan pasar ikan Arumbai Darurat Kesehatan yang mengkhawatirkan bagi kesehatan warga Kota Ambon. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku mengatakan pasar Arumbai tidak higienis sebagai lokasi penjualan ikan segar bagi masyarakat. Hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan Maluku di pasar ikan Arumbai menemukan penjualan ikan bagi pedagang tidak higienis, apalagi menggunakan air laut yang tercemar oleh sampah dan tinja untuk menyiram ikan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Selamat berharap Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyatakan pasar ikan Arumbai Darurat Kesehatan yang mengkhawatirkan karena tercemar oleh bakteri E. coli. Selamat menyatakan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, pihaknya berwenang melakukan investigasi serta merekomendasikan kepada instansi terkait untuk menjalankan temuan tersebut. Kami menghimbau supaya keadaan di situ harus dibenahi secara baik, secara cepat, secara menyeluruh oleh dinas terkait, terutama dinas kesehatan dan tata kota, terutama orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar itu. Jangan hanya mengambil keuntungan pajak dari kegiatan pasar itu, tapi kepentingan daripada masyarakat itu tidak diperhatikan. Yang jelas menurut Umbudsman, keadaan di pasar itu adalah darurat kesehatan. Maka pemerintah kota sekali lagi segera mengambil langkah-langkah preventif untuk menyelamatkan kota demi kebaikan pelayanan publik ke depan. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Maluku, Sunar Dianto, menilai pasar ikan Arumbai tidak lagi higienis untuk melakukan penjualan ikan kepada konsumen. Hal itu dikarenakan air laut sekitar pasar Arumbai yang dipakai mencuci ikan telah tercemar sampah dan tinja. Kami meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera, dalam hal ini untuk segera menerbitkan darurat, menyatakan bahwa Maluku darurat kesehatan terkait dengan masalah ekoli ini. Karena ini masalah yang sangat sensitif, karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Kita mengkonsumsi ikan, seluruh masyarakat Maluku mengkonsumsi ikan di Arumbai. Sedangkan di dalam hal ini, Lipi dari Dinas Kesehatan ataupun dari badan Lipi menyatakan bahwa Arumbai itu sekarang sudah tercemar. Sunar Dianto berharap Gubernur Maluku Murad Ismail dapat menindaklanjut di hasil penelitian dari Balai Karantina Ikan dan Lipi Ambon, sehingga masyarakat kota Ambon tidak lagi dihantui ancaman penyakit akibat bakteri ekoli yang terkandung pada ikan yang dikonsumsi. Panile Tahit melaporkan. Informasi lain, Saudara. Kota Ambon mendapatkan penghargaan kota layak anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Namun penghargaan kota layak anak itu berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Berbagai sarana-prasarana masih minim, serta angka kekerasan terhadap anak masih tinggi di kota Ambon. Masyarakat kota Ambon baru saja gembira atas diperolehnya penghargaan kota layak anak dari Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Namun, eforia itu berbanding terbalik dari realita kota layak anak. Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku, Lucy Pellow, menyebutkan penghargaan kota layak anak yang diperoleh kota Ambon sangat tidak tepat. Menurutnya, masih banyak ratusan anak yang tidak aman hidup di kota ini. Berdasarkan data Polres Polo Ambon di tahun 2018, kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 169 kasus. Sementara di tahun 2019, baru 6 bulan pertama tahun ini, sebanyak 106 kasus. Pellow mengatakan ukuran kota layak anak yakni adanya fasilitas umum bagi anak di ruang publik. Namun hal itu tidak dimiliki kota Ambon. Masih belum pantas lah kota Ambon, masih belum layak kota Ambon dikatakan sebagai kota layak anak. Ukurannya apa? Fasilitas umum yang menjadi ruang khusus untuk anak bermain misalnya, tidak ada di kota Ambon. Patimura Park misalnya, lebih banyak orang dewasa di sana tidak ada fasilitas untuk anak-anak bermain. Playground tidak ada di sana. Kalau kita lihat kategori yang lain juga, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi di kota Ambon. Data dari Polres Pulau Ambon, Pulau Pulau Lease tahun 2018, dia menunjukkan 64 persen kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk di unit perlindungan perempuan dan anak itu adalah kasus kekerasan terhadap anak. 64 persen itu angka yang tidak sedikit dari total kasus atau laporan yang masuk. Di tahun 2019, justru lebih dari 75 persen kasus itu kekerasan terhadap anak. Dan data yang dipolres Pulau Ambon, Pulau Pulau Lease itu 80 persennya data dari kota Ambon. Kota Layak Anak merupakan penghargaan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak dan perlindungan anak. Sekretaris P2TP2A Lucy Pelo berharap, pemerintah kota Ambon dapat segera berbenah, melindungi, dan menciptakan kenyamanan bagi tumbuh gembang anak. Sarana-prasarana juga sangat penting untuk mengembangkan potensi yang layak bagi anak. Mingkus Noya dan Lama Runga melaporkan. Jumlah anak jalanan dan pengemis di kota Ambon meningkat. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah anak jalanan adalah tidak adanya perlakuan tegas dan pembinaan pemerintah kota Ambon. Menjamurnya anak jalanan dan pengemis di kota Ambon bukan lagi menjadi sesuatu yang baru. Sebagian mereka tidak bersekolah dan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar dan warung-warung kopi. Memang miris di saat kota Ambon mendapatkan penghargaan kota Layak Anak. Namun masih banyak anak jalanan dan pengemis di kota ini. Di pasar Mardika kota Ambon misalnya, sejumlah bocah terlihat berdiri dan menawarkan jasa memikul barang belanjaan orang. Aldi, salah seorang anak penjual kantong plastik di pasar Mardika kota Ambon menyebutkan tidak lagi bersekolah karena keterbatasan biaya. Sementara itu, Lina yang juga penjual kantong plastik mengakui hanya bisa bersekolah hingga kelas 6 SD. Akibat keterbatasan biaya, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan berjualan kantong plastik. Salah seorang toko pemuda Maluku, Rauh Pelu menilai, pemerintah kota Ambon seharusnya mengatasi persoalan menjamurnya anak jalanan dan pemis di kota Ambon. Penghargaan kota Layak Anak yang diraih tidak sebanding dengan realita yang ada. Penghargaan kota Layak Anak menurutnya hanya sebuah pencitraan yang bisa saja dibayar untuk mendapatkannya. Ini kan bisa saja kong kali kong antara pemerintah kota Mardika Ambon dengan yang memberi penghargaan. Ini bisa kan bisa juga dibayar. Ini kan kita tahu permainan seperti ini. Ini artinya apa? Kan di kota Ambon banyak anak-anak kecil menjual tas, banyak anak-anak gepeng, anak-anak kecil di jalanan. Ini apakah ini layak? Ini kan yang tidak layak. Ini kan hanya pemerintah kota melakukan pencitraan terhadap masyarakat Maluku secara kolektif. Memang miris potret anak jalanan dan pengimis di kota Ambon. Beberapa di antara mereka terlihat berjualan di perempatan dan pusat keramaian hingga pagi hari. Memegang koran dan kantong plastik untuk ditawarkan kepada pengendara dan pengunjung di pasar maupun di warung kopi. Meski tak digubris, anak-anak ini tetap riang dan gembira. Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan. Saudara mengurangi kemacetan di kawasan Batu Merah dan Mardika, Dinas Perhubungan Kota Ambon akan mengoptimalisasi layanan angkutan Laut Teluk Ambon. Mengingat Batu Merah dan Mardika merupakan satu-satunya pintu keluar masuk kendaraan dari dalam dan luar kota Ambon yang menyumbang kemacetan. Konsep Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan Jenderal Sudirman, Tuluka Besi, dan Rijali kawasan Batu Merah Mardika yaitu dengan mengoptimalkan transportasi laut di Teluk Ambon. Hal ini mengingat kawasan Batu Merah Mardika merupakan akses satu-satunya kendaraan dari dalam dan luar kota Ambon. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Robi Sapuletwe menyebutkan optimalisasi angkutan laut ini akan terintegrasi dengan angkutan darat. Selain itu, prototipe sarana angkutan laut seperti speedboat juga akan dikembangkan. Pengembangan angkutan laut terintegrasi ini adalah sebuah sistem yang diadopsi dari sistem transportasi di Brisbane, Australia. Konsep dari Dinas Perhubungan sendiri dalam rangka mengurai kemacetan yang ada di jalan Jenderal Sudirman, Tuluka Besi, dan Rijali atau boleh dikatakan Batu Merah Mardika maka salah satu konsep Dinas Perhubungan itu adalah optimalisasi angkutan laut penyeberangan dalam Teluk tadi. Nah, konsep ini cun dengan yang ada di Brisbane. Jadi, kita tidak mengadopsi seluruh sistem transportasi yang ada di Brisbane untuk kita terapkan di Ambon. Paling kurang ada dua. Itu yang sudah cun dengan D-SUB. Yang pertama, program D-SUB optimalisasi angkutan penyeberangan di Teluk. Yang kedua, yaitu bagaimana merubah prototipe angkutan kota yang ada di Ambon. Teristimewa, angkutan kota darat, angkutan darat yang base kecil pada ruas-ruas jalan yang terkoneksi. Itu bagaimana kita merubahnya dengan sistem base 3 per 4 dengan jumlah seat 25 seat. Itu mass transport. Ya, transport massal. Menurut Sapulete, konsep transportasi terintegrasi di Brisbane, Australia cocok untuk diterapkan di kota Ambon. Hal ini mengingat kecocokan kondisi geografis perairan sungai Brisbane yang mirip dengan kawasan Teluk Ambon. Melikilah Tusawa Wule, Lama Runga, melaporkan. Peralatan parkir atau portal tempat pengambilan tiket dan palang parkir di Jalan Ayepati tidak lagi berfungsi. Alat parkir itu sudah lama tidak berfungsi, bahkan ada beberapa bagian yang hilang. Beginilah kondisi portal parkir di Jalan Ayepati, kota Ambon. Alat parkir yang menggunakan anggaran yang cukup besar itu tidak lagi berfungsi. Secara manual, petugas parkir mengangkat palang parkir bagi setiap pengendara yang memakirkan kendaraan mereka di Jalan Ayepati. Signa, salah seorang pengendara, mengungkapkan, sudah lama alat tersebut tidak berfungsi. Dirinya berharap pemerintah kota Ambon dapat menindak lanjuti penyebab tidak berfungsinya alat tersebut. Menurut betul itu sih, itu akan saya berfungsi lah itu. Kalau dulu kan, katun tinggal tekan Ambon punya itu, kartis keluar, terus nanti akan tangka sendiri. Sekarang ini kan dong pakai duduk, badiri di Ambon itu lah, setiap kali motor, mau masuk, pasti angka. Setiap kali mobil, mau masuk, pasti angka. Jadi mempersulit dong lah. Pembangunan peralatan parkir di Jalan Ayepati dinilai masyarakat membuang-buang anggaran. Rauf Pelu, Toko Pemuda Maluku menyebutkan, portal parkir seharusnya dibangun di pusat perkantoran dan perbelanjaan, bukan di tempat umum. Ini kan menghambur-hamburkan uang negara untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Seharusnya. Portal itu kan di perkantoran, di rumah sakit, di mal-mal, sarana-sarana umum. Bukan tempat seperti itu. Ini kan sama saja pemerintah kota ini membuang anggaran dan melakukan hal-hal yang merugi apa, membuang-buang anggaran negara. Portal parkir di Jalan Ayepati dibangun tahun 2017 lalu untuk mengurangi kemacetan. Portal parkir untuk keluar masuk kendaraan terpasang di empat titik di Jalan Ayepati. Keluar masuk kendaraan diawasi petugas dan CCTV. Namun, baru dua tahun dibangun, peralatan parkir itu tidak lagi berfungsi. Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan. Penggunda kendaraan roda 2 maupun roda 4 menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kerusakan jalan di kawasan Mardika tepatnya di seputaran Bank Mandiri. Jalan di kawasan tersebut berlubang dan tergenang air juga sampah. Akibat hujan deras yang mengguyur kota Ambon beberapa waktu lalu, jalan di kawasan Mardika tepatnya di seputaran Bank Mandiri berlubang dan digenangi air dan sampah. Pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan pejalan kaki yang melintasi kawasan itu sering mengeluh karena jalan tersebut tergenang air dan sampah serta tidak nyaman untuk dilalui. karenanya warga meminta pemerintah daerah untuk segera membenahi kondisi jalan tersebut agar mudah dilalui dengan aman dan nyaman. Sampai sekarang jalan ini tidak pernah diperhatikan mulai dari pergantian mulai dari gubernur sampai ganti gubernur lagi jalan ini kita sebagai pemakai jalan di sini sangat apa nama sangat resah karena kita sebagai pengguna jalan ya apa nama kita sudah bayar pajak ya kan pajak peneran tapi nyatanya kita pemakai jalan tidak kursi dengan kondisi jalan yang ada di pasaran ya saran kami sebagai masyarakat pengguna jalan tolonglah diperhatikan jalan itu agar bisa pengendara yang lain juga enakan untuk menggunakan jalan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku saat ini sementara melakukan perbaikan jalan di kawasan Terminal Mardika hal yang dilakukan karena jalan di kawasan itu beberapa waktu lalu mengalami kerusakan akibat hujan bahkan jalan-jalan di seputaran Pasar Mardika itu banyak yang berlubang sehingga rawan kecelakaan dan mengakibatkan kemacetan panjang Abu Sobawa Caktamayla Melaporka Petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon bersama Satuan Lalu Lintas Polda Maluku akan menindak pengendara kendaraan roda 4 yang melakukan pelanggaran parkir paralel tindakan tegas tersebut akan mulai diberlakukan untuk dua jalur utama yakni di Jalan Ayepati dan Said Perintah Guna mewujudkan tertib berparkiran di Kota Ambon serta menindak lanjuti rapat bersama Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Polda Maluku tentang tata cara berparkir dua jalur di Kota Ambon ditetapkan sebagai model parkir paralel di kedua jalan utama itu adalah Jalan Ayepati dan Said Perintah Perubahan sistem parkir kendaraan roda 4 yang semula parkir serong ke parkir paralel diberlakukan pekan ini Jika ada pengguna yang melanggar petugas akan menggembok kendaraan mereka dan ditilang Kepala Subdit Samsat Polda Maluku Kompol Moses Alpons mengatakan mereka yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administrasi Apabila memang kedapatan melakukan parkir tidak teratur ataupun salah dari pihak perhubungan dan kepolisian juga sudah ada suatu tim patrul di gabungan akan ditindak dengan tegas akan ditilang kalau memang pengumunnya tidak ada kami sudah menyampaikan untuk segera menghubungi dinas perhubungan untuk mobil itu akan ditembok sudah ditempel disitu di kaca mobil bahwa hubungi nomor sekian mobil Anda salah parkir selesai semua liberasi baru yang bersangkutan bisa menambil mobil kembali Alpons mengakui sebelum penerapan sistem parkir serong telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kita beralih ke informasi lainnya saudara pengadilan tindak pidana korupsi Ambon menyidangkan tiga terdakwa kasus korupsi reklamasi Waterfront City di Namlea tahun 2015 sidang kali ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi Sri Jauranti Rituan Patilou dan Muhammad Duwila kembali menduduki kursi pesakitan pengadilan tipikor Ambon Rabu Sore jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi tiga di antaranya ketua dan anggota POKJA 4 pengawasan pembangunan reklamasi Waterfront City dalam kesaksian secara bersamaan mereka menyatakan sebelum proses pengawasan pembangunan reklamasi Waterfront City di Kota Namlea mereka melakukan pelelangan dengan menggunakan aplikasi LPSE dalam pelelangan itu CV Indotechnic menjadi pemenang tender dengan penawaran sebesar Rp90 juta dari pagu anggaran Rp100 juta saksi menyatakan telah melakukan HPS sebelum menetapkan pemenang tender hal itu penting terkait penyusunan anggaran dalam proyek pengawasan pembangunan Waterfront City di Namlea tahun 2015 selain menghadirkan ketua dan pokja 4 Caksa Penuntut Umum juga memeriksa 4 orang pegawai dinas PU Kabupaten Buru pemeriksaan mereka terkait dengan pembangunan proyek WFC dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Buru dalam pemeriksaan itu mereka menjelaskan tentang kewenangan pelelangan pengawasan dan pekerjaan proyek tersebut sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi Panele Tahit melaporkan Saudara harga cabai rawit di Kota Ambon berada pada kisaran 110.000 rupiah per kilogram tingginya harga itu tidak terlepas dari minimnya pasokan akibat turunnya produktivitas petani di sejumlah sentra produksi kenaikan harga cabai rawit di pasaran saat ini diakibatkan harga jual petani lebih tinggi dari waktu sebelumnya kondisi ini dipengaruhi faktor gagal panen yang seringkali dialami petani di musim penghujan fluktuasi harga cabai rawit dikeluhkan sejumlah pedagang di pasar tradisional Mardika Kota Ambon Sumi salah seorang pedagang di pasar Mardika menuturkan harga jual cabai rawit naik karena dibeli dari petani juga dengan harga tinggi harga cabai di tingkat petani saat ini sudah berkisar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram 3 bulan terakhir harga cabai rawit belum membaik harga bahkan cenderung naik sementara harga beberapa komoditi masih stabil diantaranya cabai keriting tomat dan wortel serta kentang cabai keriting dijual seharga Rp35.000 tomat Rp18.000 dan kentang Rp20.000 per kilogram para pedagang berharap harga cabai rawit bisa turun kembali karena berpengaruh terhadap keuntungan yang mereka peroleh Rahmalatukonsina Udin Sanduan melaporkan DPRD DPRD Maluku mendukung masuknya investasi Blok Masela dengan nilai investasi Rp570.000.000 Pemerintah Provinsi Maluku diminta segera menyusun rencana kerja terkait dengan pengelolaan Blok Masela Presiden Joko Widodo telah menandatangani Plan of Development atau POD Blok Masela nilai investasi pengelolaan Blok Masela sebesar Rp570.000.000 dengan melibatkan dinas terkait Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans mengatakan DPRD belum melihat adanya kesiapan pemerintah Provinsi Maluku dalam menghadapi pengelolaan Blok Masela Perencanaan yang nantinya dibuat pemerintah hendaknya melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah Provinsi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya Hal itu penting agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat pemerintah daerah kita belum melihat kesiapannya kalau kesiapan pemerintah daerah mesti dibahas di NDPRD yang kedua kita welcome silahkan masuk Blok Masela dengan nilai investasinya kurang lebih Rp570.000.000 itu pendapat dari Menteri Jonan Menteri SDM yang juga didamping oleh Menteri Keuangan Indonesia mendatangkan mendapatkan investasi sekian banyak lalu Maluku dapat apa saya minta gubernur segera mengkonsolidasikan dinas-dinas teknisnya bicarakan MDPRD apa yang akan kita usulkan kepada pemerintah terkait dengan rencana pengelolaan Blok Masela mulai dari konstruksinya pengelolaan pengelolaan Blok Masela akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Maluku karena dari investasi yang ditanamkan sebesar Rp570.000.000.000 Maluku mendapatkan partisipasi internet atau PI sebesar 10% Frida Rehman Bambang Yudaswara melaporkan Ada kemajuan dalam berbagai sektor selama 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Hal ini ditandai dengan adanya berbagai program yang diluncurkan selama 100 hari kerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini Untuk mengimplementasikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2019 2024 yang mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan berbagai sektor pembangunan digenjot pelaksanaannya Hal tersebut merupakan upaya perbaikan pelayanan dasar yang nantinya akan memberikan harapan besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gubernur Maluku Murad Ismail dalam peringatan 100 hari kerjanya bersama Wakil Gubernur Barnabas Orno telah memulainya dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan dalam peringatan 100 hari kerja Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan sejak dirinya bersama Wakil Gubernur Barnabas Orno dilantik sudah ada kemajuan dalam berbagai sektor selama 100 hari terakhir kemajuan yang dicapai selama 100 hari kerja itu antara lain tergambar melalui pencanangan program Maluku Sehat Maluku Cerdas pemberian beasiswa miskin harga sembako murah dan terjangkau listrik masuk desa serta program petani dan nelayan sejahtera Gubernur Maluku Murad Ismail menjelaskan kemajuan yang dicapai itu merupakan bentuk komitmen yang harus tetap dijaga dan ditingkatkan program 100 hari kerja dalam 3 bulan kepemimpinan Gubernur Wakil Gubernur Maluku kendati telah ada kemajuan namun masih perlu dikonsolidasikan dan dievaluasi terutama melalui penguatan kinerja aparatur untuk itu Gubernur Maluku berharap ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan dengan mengoptimalkan BAPEDA dalam program jangka panjang dan menengah daerah untuk 5 sektor yaitu infrastruktur kesehatan pendidikan perikanan dan peningkatan ekonomi daerah Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Kartu Maluku Sehat yang terintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat diserahkan kepada masyarakat miskin menyambut 100 hari kerja Gubernur Wakil Gubernur Maluku Kartu Maluku Sehat diserahkan kepada 18.514 penerima yang tersebar di 11 kabupaten kota Gubernur Maluku Murad Ismail menyerahkan Kartu Maluku Sehat yang terintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat kepada 18.514 penerima yang tersebar di 11 kabupaten kota Kartu Maluku Sehat itu diserahkan secara simbolis menyambut 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Ambon Kartu Maluku Sehat yang merupakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di bidang kesehatan menuju Maluku Sehat Sementara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan juga diberikan Kartu Maluku cerdas kepada 200 siswa SMA SMK serta beasiswa miskin juga kepada 200 penerima masing-masing senilai Rp1.200.000 Rp1.200.000 per tahun Gubernur Maluku Murad Ismail juga mencanangkan program pengembangan empat kampung bahasa Inggris berbasis wisata yakni Desa Biayau di Pulau Banda Desa Sawai dan Ora di Kabupaten Maluku Tengah serta Desa Ngilngov di Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyambut 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur itu juga diluncurkan pembangunan listrik masuk Desa menuju Maluku Terang 2021 yang merupakan program dinas ESDM dan program harga sembako murah serta terjangkau dan program petani serta nelayan sejahtera Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan visi misi pembangunan 2019 2024 yakni Maluku yang terkelola secara jujur bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan merupakan konsep dasar yang harus diimplementasikan sebagai wujud janji kepada masyarakat dalam upaya perbaikan pelayanan dasar oleh karena itu diperlukan konsolidasi dan evaluasi penguatan kinerja aparatur yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan berkelanjutan Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan 60 warga kota Ambon mendapatkan penguatan kapasitas konstruksi partisipatif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku pelatihan itu dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya korban saat banjir maupun bencana alam lainnya di kota Ambon terdapat sejumlah lokasi rawan banjir diantaranya desa HTV kecil dan negeri Batu Merah dua kawasan ini pada tahun 2012 pernah dilanda banjir akibat meluapnya air sungai di sekitar pemukiman warga yang mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit menikahi musibah banjir yang pernah terjadi Dinas PUPR Meluku melakukan penguatan kapasitas konstruksi partisipatif kepada 60 warga Ketua Panitia Pelaksana Abdul Rakib Sanghaji mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta tentang pelaksanaan konstruksi secara partisipatif para peserta nantinya akan mengetahui lebih jauh tentang teknis pekerjaan konstruksi drainase tembok penahan tanah longsor dan pembuatan terasering Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Meluku Sandi Watimena saat membuka kegiatan itu mengatakan program ini dilaksanakan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan memetigasi risiko banjir dana 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 kegiatan tersebut bersumber dari pinjaman Asian Development Bank diharapkan kegiatan ini dapat memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan konstruksi secara partisipatif Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Maluku Fadli Latu Koleng Susu mengatakan di Kota Ambon lokasi untuk mengimplementasikan program ini berada di Sungai Wayeruhu Htwe Kecil dan Sungai Batu Merah Kegiatan penguatan kapasitas desain partisipatif dan penguatan kapasitas konstruksi partisipatif ini adalah sebagai bagian dari program dari Dirjen Bina Bangda Kementerian Bantuan Negeri yang merupakan bantuan dari Asian Development Bank yaitu program Float Management in Selected River Basin dimana program ini adalah program yang dilaksanakan di dua provinsi di Indonesia yaitu di Provinsi Banten dan di Provinsi Maluku Nah kegiatan ini sebenarnya difokuskan ke program pengendalian banjir yang ada di perkotaan maupun di kawasan pertanian dan untuk 2019 ini kami di Provinsi Maluku itu melaksanakan kegiatan ini fokusnya ke banjir perkotaan Nah dua lokus yang kami laksanakan pada tahun 2019 ini adalah di Das Wairuhu dan di Das Batu Merah Nah kegiatan ini pun sendiri adalah merupakan bagian dari penguatan kapasitas terhadap kelembagaan baik di tingkat pusat di tingkat daerah maupun di masyarakat Kegiatan penguatan kapasitas ini telah dilaksanakan dua kali dengan peserta yang sama Narasumber dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu berasal dari Kementerian Dalam Negeri Balai Wilayah Sungai Maluku serta Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Hamja Tumia dan Hamza melaporkan Pelabuhan Yosudar Soambon akan menerapkan sistem e-tiketing berbasis mobile aplikasi September mendatang dengannya para penumpang kapal bisa mencetak tiket secara langsung di Pelabuhan Yosudar Soambon Pelabuhan Yosudar Soambon akan menerapkan sistem e-tiketing berbasis mobile aplikasi setiap penumpang yang membeli tiket kapal melalui mobile aplikasi bisa langsung mencetak tiket elektronik di Pelabuhan Yosudar Soambon hal ini untuk mempermudah penumpang mendapatkan tiket tanpa harus mengantri di loket penjualan tiket namun di pelabuhan tidak menjual tiket kapal hanya menyediakan loket pencetak tiket elektronik sehingga penumpang lebih cepat mendapatkan boarding pass Kepala KSOP Kelas 1 Ambon Yefri Medison menjelaskan penerapan e-tiketing berbasis mobile aplikasi ini rencananya akan diberlakukan 2 bulan mendatang kita akan melakukan penerapan e-tiketing berbasis scanner selama ini kan belum optimal kita akan pertimalkan kemudian barang-barang itu dengan orang itu akan melalui X-ray dan X-scanner kemudian yang kedua adalah barcode dimana tiket pelnya itu mereka bisa ambil melalui loket bisa melalui mobil aplikasi juga bisa kemudian nanti untuk pemudah di pelabuhan kita kesiapkan loket untuk print kalau mereka ambil dari mobil pun mereka bisa print langsung di pelabuhan tetapi di pelabuhan tidak menjual tiket dia hanya print boarding pas kemudian yang kedua adalah kita nanti akan bagi zona kita bagi tiga zona pertama adalah public area restrik area terakhir adalah restrik area selain itu pihaknya akan memasang X-ray untuk mengantisipasi para penumpang yang membawa barang-barang berbahaya dalam waktu dua bulan kedepan juga KSOP kelas 1 Ambon akan membagi tiga zona yakni area publik area terbatas dan area steril hal ini juga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang kapal selain itu operator pelabuhan wajib membuat maklumat pelayanan di mana operator berjanji kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terukur cepat dan murah saat ini pihak KSOP sementara mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menerapkan berbagai perubahan sistem tersebut Kristen Sipahailut Kurniawan melaporkan sejumlah anggota Satgas Yoni Freider khusus 136 Tua Sakti ikut serta dalam tradisi adat menari kayu di negeri Kailolo Kecamatan Haruku Kabupaten Maluku Tengah mereka membantu warga negeri setempat menari kayu dari dalam hutan kemakam para leluhur Tradisi adat Mari Hiai merupakan tradisi masyarakat negeri Kailolo dan negeri Kabau yang secara bersama-sama menarik kayu dari dalam hutan kemakam para leluhur tradisi ini merupakan salah satu rangkaian prosesi adat yang dilakukan untuk membangun atau merenovasi rumah keramat yang terdapat di makam para leluhur tradisi adat ini sudah turun-temurun dilaksanakan masyarakat Kailolo dan Kabau diiringi syair dan pukulan tifa sebagai penyemangat untuk menarik kayu tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur itu 16 anggota Satgas Yonif Rider khusus 136 tua sakti yang bertugas di Wairiang dan Kabau ikut serta dalam prosesi adat Mari Hiai itu Sekretaris Negeri Kailolo Abdullah Marasabesi memberikan apresiasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan anggota Satgas Rider 6 tua sakti dalam acara ini Hal ini dapat membangun hubungan kekerabatan dan semakin mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat negeri Kailolo dan juga masyarakat negeri Kabau Tradisi adat Mari Hiai harus terus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan dan kekayaan budaya di Indonesia khususnya masyarakat negeri Kailolo dan Kabau Ratusan masyarakat dari kedua negeri sangat antusias dalam mengikuti tradisi adat tersebut Hal ini membuktikan melalui tradisi adat Mari Hiai dapat menumbuhkan semangat juang dan kerjasama yang tinggi serta kebersamaan dan kesolidan masyarakat Kailolo dan Kabau Kristin Sipahilut Kurniawan melaporkan Saudara penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.